Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Surya Lelena Putra Kali ini videonya tentang kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung Kemudian yang kedua, menerapkan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi berbagai keragaman sosial, budaya, agama, dan lain-lain Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Pertama, gagasan pokok Gagasan pokok merupakan ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf Gagasan pendukung adalah urayan atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat Untuk lebih jelasnya, lihat paragraf berikut ini Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi Udin dan Beni membawa benang kasur Mereka berkumpul di halaman depan rumah Ke enam sekawan siap bekerjasama melakukan percobaan Gagasan pokoknya Edo dan Teman mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi Gagasan pendukung, mereka berkumpul, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Dan siap bekerjasama melakukan percobaan Jadi itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok Ada beberapa cara Yang pertama, baca paragraf dengan cermat Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir Dan yang terakhir yaitu Temukan ide pokoknya Jadi itulah tiga cara menentukan gagasan pokok Coba anda perhatikan gambar Itu gambar percobaan tentang menentukan arah bunyi Kalau digambar ada angklung Kalau tidak ada angklung, bisa menggunakan benda lain yang bisa berbunyi Seperti gelas dan sendok yang dipukul Setelah melakukan percobaan Buatlah laporan hasil percobaannya Dengan format yang anda disediakan di pada bukunya Itu digunakan agar kita mengetahui arah dari bunyi Coba perhatikan gambar berikut Itu adalah gambar telinga Kita bersyukur diberikan indera pendengaran oleh Tuhan Sehingga kita bisa mendengar bunyi Bunyi yang kita dengar membuat udara bergetar Getaran bunyi sampai ke telinga Mengenai gendang telinga berupa lembar kulit tipis Saat itulah gendang telinga bergetar Getaran dari gendang telinga menjadi besar ketika di telinga tengah Dan diubah menjadi pesan listrik ketika sampai di telinga dalam Begitulah proses terjadinya bunyi Ini judul teks belajar dari cerita Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita Bukan Pak Burhan yang bercerita Tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya Sehari sebelum Natal, yaitu di tanggal 24 Desember Aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa Ujar Edo Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember Kami sekeluarga akan pergi beribadah Natal di gereja Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya Ujar Siti Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid tambahnya Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal saat Idul Fitri Juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam Udin menambahkan komentar Siti Di Bali, menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di Pura pada pagi hari, kata Dayu Ah, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita pak, boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa, tentu saja boleh Lani Ayo, sekarang giriranmu bercerita, ujar Pak Burhan Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluarga ku di hari raya Waisa Sebenarnya sih, tidak banyak yang berbeda Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisa Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari raya Waisa Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana Lani mengakhiri ceritanya Berbagi cerita memang selalu menyenangkan, kita bisa belajar banyak dari cerita Juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pada pagi tersebut Baiklah anda dapat kita simpulkan pembelajarannya, yaitu yang pertama menentukan gagasan pokok Kemudian tentang bunyi, dan terakhir tentang mengidentifikasi keragaman dari berbagi cerita bersama Pak Burhan Terima kasih bagi anda yang sudah menonton channel ini Mudah-mudahan karya saya yang sederhana ini bermanfaat bagi anda Sekali lagi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya